Aku harus dukung Deyan, karena dengan begitu, Boy sama Reva pasti bisa pisah, dan situasi ini akan menguntungkan... Terima kasih, Boy sama Reva. Tapi, Iyan, kemarin itu Tata jakin emosinya, Tata keceplos dan putusin My Handsome Gary. Terus, sekarang Tata itu nyesel banget, 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 banget. Yaudah, kalau memang Tata nyesel, Tata temuin Gary. Selesain masalahnya baik-baik, omongin baik-baik. Emangnya My Handsome Gary masih mau ketemu ya sama Tata? Bukannya My Handsome Gary sekarang itu lagi merah banget sama Tata, karena Tata tiba-tiba putusin dia. Gue yakin, Gary pasti mahuko. Asalkan, Tata jujur sama perasaan Tata, dan aku ini salah Tata. Kalau Tata menyesal, udah putusin Gary. Cinta itu gak boleh, Geng, Cinta. Gitu ya, iya. Tata coba ikutin Saran dan Iyan deh kalau gitu. Gitu dong. Dalam hal percintaan, kuncinya itu cuma saling percaya dan saling menghargai. Biar hubungannya langgang. Itu benar-benar benar-benar benar. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku boleh nyanyi sesuatu gak? Ya, tentu saja. Mama itu beneran cinta sama Papa. Atau cuma ngejar hartanya aja. Maaf kalau pertanyaan aku gak sopan, Ma. Tapi aku butuh jawaban itu. It's okay, Deyan. Pertanyaan kamu itu pertanyaan yang wajar kok. Mama sadar, kamu sama Reva itu sayang banget sama Papa kamu. Dan Mama juga sadar kok akan posisi Mama sebagai ibu sambung yang terkadang gak mudah ya. Menempatkan posisi sebagai ibu sambung. Dan Mama sadar diri juga. Sampai kapanpun posisi almarhumah ibu kandung kamu dan juga Reva. Itu gak akan pernah bisa digantiin sama siapapun. Right? Dan kalau kamu lagi bertanya nikah karena apa? Yang pasti menikah sama Papa Benny itu Mama lakukan karena Mama sayang dan cinta sama Papa Benny. Toh kami juga dulu pernah berpacaran kan. Jadi gak ada tuh yang namanya nikah untuk ngincer harta Papa kamu. Gak. Gak ada sayang. Mama sadar kok Papa kamu itu pria yang gentle. Pria yang sangat bertanggung jawab. Toh sudah terbuktikan bisa membesarkan Deyan dan juga Reva seorang diri. Bahkan ketika Papa kamu menikah sama Mama Hilda sekarang tambah lagi tanggung jawab Papa kamu untuk menjaga sila juga. Jangan khawatir. Mama gak akan menyakiti perasaan Papa kamu. Makin panjang lebar dijelasin makin gak percaya gue sama Tante Hilda. Gue harus hati-hati sama orang kayak gini. Tapi sekarang gue butuh dia biar rencana gue ke Boy bisa berhasil. Kamu kenapa sih Deyan? Ada yang kamu pikirin ya? Who's you sharing with me? Aku mikirin Boy ma. Aku itu ngerasa masih dendam banget sama dia. Karena dendam aku ke dia itu belum tuntas ma. Mama ngerti rasa sakit hati kamu sama Boy itu dalam banget. Paham? Mama gak ikutan kayak Papa sama Reva buat ngelupain aku dendam sama Boy. What is that for? Buat apa? Mama lebih memilih untuk diam. Karena Mama kan gak tau seberapa sakitnya hati kamu soal Boy. Dulunya. Walaupun sebenarnya Mama juga tau karakter aslinya Boy itu seperti apa. Tau. Tau persis. Jadi Mama mau bantuin aku buat balesin dendam aku ke Boy? Sure. Kalau memang itu yang kamu minta. Oke kalau kayak gitu Mama bisa mulai dari Papa. Mama harus bikin Papa tetep kesel sama Boy dan gak suka sama dia. Oke deal. Mama akan lakuin itu. Situasi ini bener-bener nguntungin gue. Aku harus dukung Deyan. Karena dengan begitu Boy sama Reva pasti bisa pisah. Dan situasi ini akan menguntungkan sila anakku untuk deket lagi sama Boy. Akhirnya Om Benny percaya sama gue buat handle semua masalah ini. Gue yakin banget rencana gue pasti sukses. Next step gue tinggal kuasain Reva. Masuk. Reva. Kok kamu ngabarin aku sih kalau mau kesini? Sorry ya Put kalau gue ganggu waktu lo. Gue cuma pengen ngobrol sama lo bentar kok. Dan gue janji gue gak akan bikin masalah. Oh gak kok. Aku sama sekali gak keganggu. Justru aku malah seneng kamu tiba-tiba datang kesini. Aku malah kerasa kayak kamu ngasih surprise aja buat aku. Oh iya. Duduk dulu Va. Sini. Put ini sebenernya bukan surprise sih. Hah? Maksud kamu? Jadi gue datang kesini karena gue tau lo udah selamatin KDN. Dengan cara lo donorin darah lo buat KDN. Dan lo juga udah bersedia buat bantuin bisnis bokap gue yang terancam rugi 2T. Reva. Aku tulus ngakuin itu semuanya ya. Kamu gak perlu ngukit semua itu ya. Ah ya alhamdulillah kalo lo bilang lo tulus. Ya gue cuma berharap lo bisa ngerti Utang budi KDN sama papa ke lo Itu gak ada sangkut pautnya sama kita berdua. Maksud kamu? Iya ya gue yakin KDN punya utang budi sama lo Dan KDN akan punya cara dia sendiri buat bayar utang budi itu ke lo. Dan begitu pun dengan papa. Papa punya utang budi sama lo Dan papa akan punya cara papa sendiri buat bales kebaikan lo. Jadi gue gak perlu bales kebaikan lo dengan deket lagi sama lo. Karena sekarang gue udah jadian sama boy. Tapi... Udah sih itu doang yang pengen gue sampein ke lo. Dan sekarang gue udah lega karena lo tadi bilang lo udah tulus bantuin KDN. Dan bokap gue juga. Yaudah kalo gitu makasih ya buat waktunya. Gue pergi dulu. Permisi. Riva! Riva tunggu fa! Ada apa lagi pot? Aku juga pengen ngomong sesuatu kamu. Aku pengen ngomong kalo semua yang aku lakuin buat Dian sama Om Benny itu beneran tulus fa. Dan aku gak ada kepikiran sama sekali aku gak ada paham pri kalau suatu saat nanti aku harus sama kamu. Gak ada fa. Fa. Dan aku lakuin semua itu. Karena aku udah anggap Dian dan Om Benny itu bagian dari keluarga aku fa. Ya... Kalo gitu gue bersyukur banget bisa punya saudara sebaik lo. Dan sekarang gue udah lega. Karena lo juga pasti nganggep gue saudara juga kan? Dan lo udah tau banget kalo hubungan kita udah gak bisa dilanjutin lagi. Maksud kamu? Ya... Gue udah jelasin semuanya kan. Gue pamit dulu ya.